Seekor ular King Cobra Kalimantan dengan panjang 1 meter berhasil dievakuasi Tim Rescue Damkar setelah berusaha masuk dalam rumah dan kabur ke selokan. Ular yang memiliki bisa mematikan tersebut kemudian dilepas liarkan kembali ke hutan yang jauh dari pemukiman warga. Tim Rescue Damkar berusaha mengevakuasi seekor ular jenis King Cobra Kalimantan yang kabur ke selokan di depan rumah warga Jalan Wartal 4, Kelurahan Panarum, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menggunakan alat penjepit dan memerlukan waktu setengah jam, ular berbahaya karena memiliki bisa mematikan sepanjang 1 meter tersebut, akhirnya berhasil ditangkap petugas disaksikan warga setempat. Menurut petugas Damkar, keberadaan ular King Cobra awalnya diketahui oleh pemilik rumah berkeliaran di teras halaman rumahnya setelah mendengar suara anjing peliharaan menggonggong. Ular King Cobra kemudian kabur ke selokan dan pemilik rumah segera menghubungi petugas Damkar untuk meminta bantuan mengevakuasi ular. King Cobra Kalimantan yang berkeliaran di halaman teras rumah warga ini berada di sekitar motor ini, di depan jendela. Untungnya dia tidak masuk jendela. Diketahui setelah ada bunyi anjing peliharaan mereka menggonggong. Tidak seperti biasanya. Ternyata dia adalah King Cobra Kalimantan berada di sini. Karena dia keburu ketahuan sama pemilik rumah, maka ular King Cobra lari menuju lokasi ini. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular King Cobra Kalimantan tersebut kemudian dilepasliarkan kembali ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hadesata, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!